Pagi para siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan, selamat bertemu kembali dan salam sehat selalu. Pelajaran Matematika pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari akar-akarnya atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kita tahu ada cara memfaktorkan, ada cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan ada yang terakhir, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat. Kali ini kita berbicara tentang cara mencari himpunan penyelesaian dalam persamaan kuadrat atau mencari akar-akarnya dengan cara melengkapkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat kan biasanya kita lihat ada X pangkat 2 atau 2X pangkat 2 ya, enggak ada. Seperti ini, X pangkat 2 tambah 8X kurang 20 sama dengan 0. Nah, awalnya akan begini. Nah, kalau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, berarti, lihat, C ini dipindahkan ke ruas kedua. C ini min 20 ini pindah ke ruas kedua. Jadi, bentuknya jadi begini. X pangkat 2 tambah 8X sama dengan min 20 pindah ke ruas kedua menjadi 20. 20 tambah 0 kan sama dengan min 20 juga. Nah, selanjutnya syarat apa lagi supaya bisa menyelesaikan persamaan ini? Yaitu kedua ruas, jadi ruas kiri ini, X pangkat 2 tambah 8X dan ruas kanan, yaitu 20. masing-masing ruas ditambahkan, ditambahkan dengan setengah kali kuadrat, eh, bukan kuadrat, setengah kali koefisien X. Lihat koefisien X, berapa koefisien X ini? Adalah 8 Beri setengah kali 8 Berpangkat 2 Jadi ditambahkan kedua ruas Di sini dan di sini Dengan setengah dikali Koefisien X berpangkat 2 Jadi begini tulisnya X pangkat 2 Begitu ya Tambah 8 X tetap Nah disini tambah Dalam kurung Setengah kali koefisien X Yaitu kali 8 Kali 8 Berpangkat 2 Berpangkat 2 itu Sama dengan 20 Ditambah juga ini koefisien X Setengah kali 8 berapa? 4 Bertambah 4 pangkat 2 Iya enggak? Ini 4 pangkat 2 Jadi saya tulis langsung ya Langsung harus tulis begitu lagi ya 4 pangkat 2 Berarti di sini Ya berarti lihat X pangkat 2 Ditambah berapa? Ya 8 X Tambah 4 kan Pangkat 2 itu baik Pangkat 2 Sama dengan 20 Tambah berapa ini? 4 pangkat 2 16 16 16 ya Jadi sekarang lihat Yang kita perhatikan cuma Ini dan ini Ya Jadi Jadi sekarang X Tambah 4 Berpangkat 2 Coba kita uji lagi Dengan Perkali istimewa Atau A tambah B Berpangkat 2 Dapatin lain ya Ini kan 16 Berarti Lihat A pangkat 2 A pangkat 2 Tambah 2 A B 2 kali X Kali 4 2 kali X 2 X Kali 4 8 X Benar tuh Tambah B kawadat Tambah 4 kawadat 16 ya Benar tuh Nah gitu Sama dengan berapa ini? Sama dengan 36 Jelas kan? Sudah 36 kan? Sudah Sekarang lihat Kalau disini lihat X Tambah 4 Berpangkat 2 Pangkat 2 nya hilang Berarti disini diberi akar Ingat terbaik itu Berarti sekarang X tambah 4 Tulis lagi X Tambah 4 Sama dengan Akar Jangan lupa Triplus min disini Akar berapa? 36 Akar 36 Kok plus min? Ya kenapa? Karena Ini akar 36 berapa? 6 kan? Kalau min 6 Pangkat 2 berapa? 36 juga sama Jadi plus dan min juga Nah Banggu rapusin di atas ya Nanti ini penyelesaiannya Berarti sama dengan X Tambah 4 Plus Eh sama dengan ya Sama dengan dulu Sama dengan Plus Min Ya 2 ya 2 kali nanti Ada plus ada min Plus min 6 Begitu Berapa X1 Berapa X2 Berarti kan ada X1 dan X2 Pengunian penyelesaiannya ada 2 Biasanya ciri-cirinya Kalau pangkat 2 Berarti X ini ada 2 Pangkat 3 Berarti X ini ada 3 Begitu loh Jadi ciri-cirinya Dalam matematik Nah sekarang Ada 2 macam Jadi X tambah 4 Sama dengan 6 Itu yang plusnya Yang satu lagi X tambah 4 Sama dengan Min 6 Ngerti ya Min 6 Ingat baik Teliti Teliti Dan Ingat langkah demi langkahnya Di Ingat Dihapar Dicamkan dengan sebaik-baiknya Ya Supaya mengerti X tambah 4 Lihatnya X tambah 4 juga Lihat Kan sama dengan 6 Sama dengan min 6 Nah berarti ini X tambah berapa Ini X1 ya X1 Sama dengan Ya 6 Ini pindah ke sini Menjadi min 4 Berarti X1 Sama dengan berapa Sama dengan 2 Sekarang X2 nya X2 sama dengan berapa Min 6 Ini pindah ke sini Menjadi min 4 Berarti X2 sama dengan Min 10 Jadi HP Atau himbun versi ini Ya itu HP nya Sama dengan Dalam kurung Ada yang begitu ya Pertanyaan-pertanyaan lain Suka begitu Tapi di buku kita kan Tidak tulis HP HP itu Himbun versi ini Tidak ditulis Jadi kita dalam X1 sekian X2 sekian Jadi HP nya adalah 2 Atau Yang min duluan Min 10 Koma 2 Begitu Kurung peramal Ya Jadi melengkapkan Kuadrat sempurna Dengan cara apa Kalau ada A, B, C Jadi X kuadrat tambah B, X Tambah C sama dengan 0 Diubah C nya dipindah Ke ruas berikutnya Begitu Itu langkah pertama Langkah keduanya adalah Sudah itu Masing-masing Ruas Ditambah dengan Setengah Kali Koefisien X Berpangkat 2 Itu Nah Itu yang tambah Sekarang kalau yang kurang Yang min ya Kalau yang min bagaimana Jadi tadi soalnya kan X pangkat 2 Tambah 8 X Kurang 20 Sebenarnya 0 Nah sekarang Kalau yang min X pangkat 2 Kurang Kurang kan Kali tambah 6 X Ya Kurang 16 Sama dengan 0 Nah Jangan melangkap Pindahkan dulu C nya dipindahkan ke ruas 2 Berarti menjadi X pangkat 2 Kurang 6 X Sama dengan Tandung berapa 16 Pindah ke sini Pindah ke ruas kedua Tanda berubah Pindah ke ruas kedua Tanda berubah Jangan lupa Kalau pindah ruas Tanda berubah Ya Kalau bagi dan kali Bukan soal Berapa Tanda berubah Tidak Bergantung Berapa Tanda apa Bagi tanda apa Ya Tanda min Bagi tanda plus Plus bagi min Atau min bagi min Itu Bukan soal pindah Ya Kadang-kadang Karena berpikinya Salah Nah sekarang Kedua ruas Ditambahkan dengan Setengah kali Koefisien X Koefisien X Ini berapa Min 3 Berarti disini Tambah Dalam kurung Setengah Kali Min 3 Berpangkat 2 Ya Disini juga sama Setengah Kali Min 3 Berpangkat 2 Ditulis aja Jadi X Pangkat 2 Kurang 6X Tambah Dalam kurung Setengah Ya Setengah Kali Min 3 Ya Buat kurung Biar supaya Min 6 ya Min 6 Bukan min 3 Kali Min 6 Min 6 Berpangkat 2 ya Mau kali langsung juga boleh Ini gak usah kurung juga Gak masalah ya Ya Sama dengan 16 Ingat Setengah kali 34 kurung dah Setengah kali Min 6 Sama dengan Min 3 Berarti tambah Dalam kurung Min 3 Pangkat 2 Begitu Udah langsung saja Sekarang Ini kan min 3 Langsung saja Ini gak usah tulis lagi Gak apa-apa Langsung X Ingat Pangkat 2 hilang Langsung Pangkat 2 Keluarnya Kurang 3 Langsung Kan min 3 Kurang 3 Berpangkat 2 Boleh uji Dapatin lagi Enggak Ini min 3 Pangkat 2 berapa 9 kan Nanti uji Benar tidak Baca 16 Ditambah Berapa ini Tambah 9 kan Min 3 Kali min 3 Sama dengan 9 Berdup 5 Berarti ini Coba uji Benar tidak Ini Ya kan kebalik Ini kali 2 Dapat ini Kalau untuk Isi disini Sengah kali ininya Kan bolak-balik saja Ya Harus ngerti Itu harus ngerti Camkan dengan sebaik-baiknya Jangan tidak mengerti Melulu Aduh bahayan Jadi Ini menjadi berapa X Kurang 3 Berpangkat 2 Kita tulis lagi Tidak apa-apa Sama dengan berapa 16 tambah 9 kan 25 Nah ingat Pangkat 2 hilang Berarti ini Tandanya Plus min akar Ya berarti X kurang 3 Pangkat 2 hilang Berarti sama dengan Plus min Akar 25 Akar 25 Kita sudah tahu kan Dapat 5 Berarti X kurang 3 Sama dengan Plus min 5 Berarti ada 2 kan Ya Kalau sudah sering Kan langsung Langsung isi Tidak usah Proses lagi Langsung saja Oh ini Kita pindah ke sini Ya toh Dengan plus Berarti 5 tambah 3 Satu lagi X Sama dengan Oh ini Pindah ke sini Jadi plus Ini min 5 Min 5 Plus 3 Berarti min 2 Kan begitu Nah oke Tapi kita tulis saja Supaya Kita ingat Cara-cara Prosedurnya ya Prosedurnya Diingat kebaik Berarti ini Yang pertama X Kurang 3 Sama dengan 5 Dan satu lagi X Kurang 3 Tetap Sama dengan Min 5 Begitu Berarti X Berarti X Satunya Sama dengan 5 tetap Ini pindah ke sini Menjadi Tambah 3 Ini X Duanya Sama dengan Berapa Min 5 Tetap Ini pindah ke sini Jadi tambah 3 Berarti X Satu berapa Sama dengan 8 X Dua berapa Min 2 Min 2 Jadi HP Nya Di penyelesaianya Berarti yang pertama Min 2 2,8 Kurung Tutup Gitu ya Ngerti Oke Harap mengerti Kalau tidak mengerti Ulang-ulang aja Videonya diulang-ulang Dengan penjelasan Video yang lalu Sudah ada Terus yang berikut Sekarang Kalau Bentuknya lain lagi Bentuknya seperti ini Misalnya Ini ya Yang pertama Tadi Di X Pantai 2 Itu tidak ada Angka Lebih dari 1 Dan langsung X pangka 2 Tambah 8X Kurang 20 Gitu Sama dengan 0 Nah sekarang Di depan X pangka 2 Ada Angka lebih dari 1 Misalnya 2 Misalnya 3 Nah Bagaimana caranya Nah Harus dibuat Jadi X pangka 2 saja Harus dibuat Jadi 1 X pangka 2 Tidak boleh Ada 2 X pangka 2 Atau 3 X pangka 2 Tidak boleh Ini Sarat untuk Menyelesaikan Persamaan kuadrat Dengan Melengkapkan Kuadrat Sempurna Jadi Lihat Contoh soal seperti ini 3 X pangka 2 P lah Ya Variabel kan Macam mana Mau P Mau Y Mau apa Terserah Ini Ada contohnya 3 P pangka 2 3 P pangka 2 Tambah 6 P Kurang 2 Sama dengan 0 Nah itu dia Lihat Ini A Ini B Ini C Jangan lupa ini Ya Nah sekarang Kita ubah Menjadi apa Oh pindah dulu ya Pindah dulu C nya pindah dulu kan Berarti 3 P pangka 2 Tambah 6 P Sama dengan 2 Nah sekarang Di depan P pangka 2 Ini pangka 2 Ini gak boleh 3 Harus 1 Berarti semua Dibagi dengan 3 Ini dibagi dengan 3 Ini juga dibagi dengan 3 Semua dibagi dengan 3 Ingat baik Kalau Koefisien X pangka 2 Koefisien P pangka 2 Mau A pangka 2 Y pangka 2 Terserah Itu variabelnya Bebas Yang pangka 2 Kalau belum 1 Harus dibuat jadi 1 Supaya jadi 1 Harus dibagi dengan Bilangan yang sama Ini kalau 6 X pangka 2 Atau 6 P pangka 2 Berarti bagi dengan 6 Kalau ini 5 P pangka 2 Berarti bagi dengan 5 Supaya jadi 1 kan Itu ingat Ingat Jadi bagi dengan 3 3 bagi 3 1 Berarti P pangka 2 Nah sekarang 6 P Bagi 3 Berapa 2 P kan Nah begitu Ya dong 6 bagi 3 2 Nah sekarang 2 per 3 2 bagi 3 Ya 2 per 3 Gak bisa lain 2 per 3 Udah Begitu Nah sekarang Proses yang berikut adalah Melengkapkan Ditambah Pada kedua ruas Ini ditambah dengan Setengah Dikali Koefisien P Berpangkat 2 Sini juga sama Berarti ditambah berapa Tambah Dalam kurung Setengah Dikali 2 Hmm Begitu Agak jarak ya Agak jarak Agak jarak Setengah Kali 2 Berpangkat 2 Sama dengan 2 per 3 Tadi Ditambah Setengah Dikali 2 Berpangkat 2 Hmm Setengah Dikali 2 Berapa Satu Satu Pangkat 2 Berarti Ya oke Ditulis P Pangkat 2 Tambah 2 P Ini mau tulis Jadi tulis Langsung ini juga Boleh ya Mau singkat Panjang-panjang Ya Kalau tidak Panjang-panjang Berarti sudah Mengerti Kalau belum Mengerti Tulisnya Urut-urut ini Gak apa-apa Supaya Terbiasa Prosedurnya Ya Berarti Tambah berapa Setengah Berarti Satu Pangkat 2 Kan Satu Pangkat 2 Mau dikurung Boleh tidak Kurung Juga Apa-apa Sama dengan 2 per 3 Ditambah Satu Pangkat 2 Ya Satu Satu Pangkat 2 Satu Berarti P Tambah Satu Berpangkat 2 Sama dengan Ya ini Satu Tambah 2 per 3 Satu Satu Berpangkat 3 Satu Satu Berpangkat 3 Satu Kalau dibawa Jadi Pecahan Apa Pecahan Berapa Satu Ketiga Sama 2 Bagi 3 Berarti 5 Per 3 Berarti 5 Berarti Sekarang Berapa Berapa Itu Berarti Ini 5 Berpangkat 3 Ini Tau 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 Kalau ini 2 per 3 Maka disini kalau 1 menjadi 3 per 3 Kok dari mana? Ini anggap 1 Berarti 3 bagi 1 3, 3 kali 1 3 3 per 3 Ini tetap 3 per 3 Berarti ini 2 per 3 Tambah 3 per 3 5 per 3 Ingat 1 itu menjadi 3 per 3 Kalau 2 berarti Kalau 2 berarti berapa supaya ada 2 Berapa bagi 3 supaya ada 2 Berarti 6 dong 6 per 3 begitu loh Supaya penyebutnya sama Itu harus biasa Karena SD sudah tahu ya Nah berarti sekarang Sudah sudah ditambahkan ini Sudah ditambahkan masing-masing sudah Berarti ini P Tambah 1 Sama dengan Plus min akar dari 5 per 3 Akar 5 per 3 berapa? Akar 5 per 3 adalah 1,29 Ya itu di kalpulatur Bisa P Tambah 1 Sama dengan Plus Min 1,29 Ya biasanya begini Ini kan Ini akar yang tidak pas Dalam soal kalau macam ini Biasanya orang harus ditulis Akar ini per 3 sama dengan sekian Jadi kita tinggal nyongkrik saja Begitu ya Nah kalau begitu Ada 2 kan P tambah 1 Sama dengan Plus 1,29 Yang satu lagi P tambah 1 Sama dengan Min 1,29 Oke berarti berapa K P1 Berapa K P2 Begitu Sehingga Hipunan penyelesaiannya K P nya Sama dengan berapa? Koma berapa? Jadi sekarang kita tulis P tambah 1 Sama dengan Plus 1,29 Nah berarti P1 berapa? Sama dengan 1,29 Dikurangi 1 Bersama dengan 0,29 Ingat jangan lupa Dipindah ke sana ya Lalu P tambah 1 Sama dengan Min 1,29 Berarti P2 Sama dengan berapa? Min 1,29 Ini pindah menjadi Min 1 Berarti sama dengan berapa? Min 2,29 Selesai Boleh diuji lagi Ke persamaan awal tadi Mesti betul Kalau tidak betul Salah Tengajahnya ya Oke Jelas Jadi P1 Sekian P2 Sekian Berarti HP nya Sama dengan Dalam kurung Min 2,29 0,29 Ya tulis sendiri Tulis sendiri itu Sudah Tuh Nah Contoh ketiga Contoh berapa sudah Tempat Kelihar Ini kalau Bentuknya kok Tidak berubur Seperti tadi Bentuknya dia Kacau-kacau Dibuat Pepak rius ini Terus sama dengan berapa Nah itu Diubah lagi Kayak bentuk awal dulu Supaya kita kembali Ke logika awalnya Supaya kita mengerti Prosedurnya Dan tidak boleh Melanggar sembarang Mau sembarang Melanggar Boleh Asal di pertamuan jawab Secara matematik Misalnya 2P pangkat 2 Nah ini 2P pangkat 2 Ada soal begitu Sama dengan Nah langsung Dengan 12P Tambah 15 12P Tambah 15 Nah bagaimana caranya Melengkapkan Kuadat sempurna Pada penyesaian Bersama kuadat ini Nah caranya Langsung Kita Susunlah kembali Ada Pepak k2 Lalu P Lalu C Sama dengan C kan di sebelah Kanannya Atau Balik Tulis lagi 2P pangkat 2 Ini loh 2P pangkat 2 Nah ini 12P Pindah ke sana Kembali Ke bentuk Awal tadi Kurang 12P Nah itu dia Sama dengan 15 Nah sudah Bentuk seperti Yang dimaksudkan Selanjutnya apa Ditambahkan Pada kedua ruas Dengan apa Rumusnya tadi apa Setengah Dikali Koefisien X Lalu Berpangkat 2 Itu jangan lupa Nah Tapi sekarang Belum bisa Kenapa Oh di P pangkat 2 Masih ada angka 2 Harus dari 1 dulu Oke Jadi 1 bagaimana Harus dibagi dengan Bilangan yang sama Dengan A itu Ini kan A Ini kan B Ini kan C Oke berarti Bagi 2 dong Supaya dapat P pangkat 2 Langsung saja Bapak guru tulis ya Gak harus tulis Pangkat 2 Langsung P pangkat 2 Nah Kurang berapa 6 Itu bagi 2 6 P Sama dengan 15 Ya bagi 2 juga Begitu 15 bagi 2 Sudah Sekarang baru ditambah Kedua ruas Dengan Koefisien Setengah kali Koefisien Setengah kali Koefisien B Koefisien B Koefisien P Dan rumus kan ada A, B, C Kan begitu Berumus ini Angka ini Ada P Setengah kali Koefisien P ini Berpangkat 2 Nah Sama dengan berapa itu Oke Kita lihat Terus Ya Oke Berarti Sama dengan berapa ini Oke Ditulis ya P Pangkat 2 Kurang 6 P Oke Ditambah Dalam kurung Setengah Dikali Min Titik ya Titik ini Kali Min 6 Berpangkat 2 Sama dengan 15 per 2 Ditambah Setengah Dikali Min 6 Berpangkat 2 Gitu Ya Berarti ini P Pangkat 2 Kurang 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 6 P Ya Nah Tambah Berapa ini Tambah Kurung berapa Min 3 Min 3 Pangkat 2 Gitu loh Min 3 Pangkat 2 Tidak Ini yang Min Ini yang Lupa Min Baris ini Juga Begitu 15 per 2 Ditambah Berapa Setengah Dari Min 6 Ya Min 3 Min 3 Pangkat 2 Kan 9 Min 3 Disini Langsung Angka ini Dipakai Ya Kenapa Jadi Jadi P Kurang 3 Berpangkat 2 Boleh uji lagi Dapat ini Atau tidak Dapat 6 Min 6 P Gitu Sama dengan Berapa Ini berarti 15 per 2 Ditambah 9 Ya Min 3 Kali min 3 9 Jadi 9 tambah 15 per 2 15 per 2 Berapa 7 setengah Kan 7 setengah Tambah 9 16 setengah Jadi Berarti P Kurang 3 Berpangkat 2 Sama Dengan 16 5 Tapi itu P Kurang 3 Pangkat 2 Hilang Disini Diberi Plus Min Akar Dari itu Oke Lihat terus Ya Berarti Yang pertama P Kurang 3 Sama dengan Plus Min Akar 16 Kom 5 Akar 16 Kom 5 Berapa Ya 16 Min Akar 16 Kan 4 0 5 Kalau di Akar Berapa Jadi Kalau di Kita lihat Hasilnya Yaitu 16 5 Di Kalpulatur Adalah 4 Ya 06 Ya 4 06 Boleh Dilihat Jadi P Kurang 3 Sama Dengan Plus Min 4 06 Berarti Yang pertama P Kurang 3 Sama Dengan 4 06 Dan yang satu lagi P Kurang 3 Sama Dengan Min 4 06 Berarti P 1 Berapa P 2 Berapa Kita Hapus Kita Hapus Hapus Berarti P1 Sama dengan 4 06 Ditambah 3 Bersama dengan Berapa 7 06 Yang P2 Sama dengan Min 4 4 06 Ditambah 3 Bersama dengan Min 1 06 Hp Hp Berarti Sama dengan Yang negatif Duluan Biasanya Lebih kecil Yang Nengatif Min 1 06 07 06 Oke Semoga tidak Salah Bapak Guru Karena Salah Tulis Apa Yang Diucapkan Yang Gerakan Tangan Berbeda Parah Nanti Ya Bokong Lihat Baik Terikir Lagi Ingat Prosedurnya Darah Caranya Bagaimana Melengkapkan Kuala Sempurna Yang Pertama Kalau Itu Masih A B Dan C Masih Satu Ruas Pindahkan C Dulu Ke Ruas Kedua Tandanya Berubah Kalau Tandanya Positif Berarti Negatif Kalau Di Sebelah Kiri Negatif Berarti Positif Begitu Lalu Selanjutnya Kedua Ruas Ditambah Dengan Berapa Setengah Dikali Koefisien X Atau B Berpangkat Dua Udah Dan Selanjutnya Kerja Seperti Biasa Buat Sempurna Namanya Terus Kemudian Sudah Kalau Misalnya Di X Pangkat Dua Masih Ada Angka Lebih Dari Satu Misalnya Dua X Pangkat Dua Dibereskan Dulu Menjadi Satu Dibagi Dengan A Dan Semua Suku Dibagi Asmu Baik Terima kasih Perhatiannya Dan Tugasnya Kita Kerjakan Anda Juga Belajar Dari Sini Ada Hukuman Untuk Kita Kelas Sembilan Kelas Sembilan Melengkapkan Kuadah Sempurna Itu Contoh Contoh Di Buku Banyak Anda Bisa Lihat Dari Melengkap Menyelesaikan Persama Kuadah Dengan Melengkapkan Kuadah Sempurna Itu Halaman 55 Ya Halaman 55 Tapi Sebelumnya Ada juga Tentang Memelengkapi Kuadah Sempurna Doang Tidak Pakai X1 Berapa Nah Kita Langsung Saja Menyelesaikan Persama Kuadah Dengan Melengkapkan Kuadah Sempurna Itu Dari Halaman 55 Sampai Halaman 56 Lalu Anda Untuk Mengecek Kemampuan Anda Menyesaikan Soal Ini Anda Kerja Dari Latihan 5 Latihan 5 Halaman 56 Latihan 5 Halaman 56 Nomor 4 Nomor 6 Dan Nomor 18 Nomor 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 Selamat Bekerja Dan Besok Sore Dikumpulkan Pekerjaannya Terakhir Jam 18 Besok Sore Terima Kasih Atas Perhatian Nomor odor